Ya, hari ini saya mendamping Bapak Presiden untuk melakukan pertemuan bisnis antara Bapak Presiden dengan tiga perusahaan Jerman, yang pertama itu ala BASF, dan yang kedua adalah dengan Eramet dari Perancis, dan yang ketiga adalah dengan VW. Tadi dalam pertemuan, BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih sekitar investasinya 2,6 miliar USD. Ini adalah kerjasama investasi dengan Eramet dari Perancis dalam rangka membangun ekosistem yang memperhatikan lingkungan dan juga akan memakai green energy. Yang kedua adalah mereka akan membangun sampai dengan rencananya sampai dengan prokursor. Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini. Yang kedua adalah kerjasama Volkswagen. Volkswagen ini salah satu perusahaan otomotif, salah satu terbesar di Eropa. Mereka akan membangun juga ekosistem baterai mobil di Indonesia yang akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan nasional dan juga perusahaan asing. Pertama mereka akan melakukan kolaborasi dengan Valle, Valle dengan Ford dan Huayo yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada kerjasama VW, kemudian Eramet dan Kala Group. Dan yang ketiga adalah VW akan bekerjasama dengan perusahaan nasional Merdeka. Poinnya juga akan sama ekosistem membangun baterai mobil, cuma ada yang langsung melakukan investasi GV dan ada yang menjamin suplai bahan baku. Saya pikir ini adalah sebuah momentum yang tepat untuk kemudian menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia terbuka dalam rangka bagaimana menarik investasi tidak hanya di Benua Asia, tapi juga adalah benua-benua Eropa. Dan ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara berpikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memakai, tidak memperhatikan kaedah-kaedah yang ada pada standar internasional. Insya Allah ke depan investasi ini akan semakin baik. Kemudian untuk realisasi investasinya sendiri Pak, akan kapan di tahun ini? Kita akan rencanakan semua di tahun ini akan mulai berjalan. Tadi saya lihat Eropa sangat luar biasa sekali, tapi memang kita harus akui bahwa geng Eropa-Amerika dengan sistem aturan mereka yang menghendaki untuk salah satu negara tidak ikut terlibat, saya pikir teman-teman sudah tahu itu sangat kuat sekali. Dan di sini sebenarnya peran Indonesia untuk memainkan sistem ekonomi bebas aktif. Kita berkawan kepada semua negara, tapi kita tidak boleh diatur oleh salah satu negara. Dan di sini esensi arahan bahwa Presiden tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga betul agar investor semuanya bisa masuk ke Indonesia dengan baik. Terakhir Pak, kan Indonesia akan memasuki tahun politik tanggapan dari Presio sendiri untuk menangkapkan modalnya di Indonesia seperti apa? Ya, mereka sepercaya sama Indonesia. Tapi hampir semua pengusaha di Eropa, di mana aja nanya, siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Dan saya pikir kita harus mampu bekerjasama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya siapapun pemimpinnya, tapi itu sebuah tantangan yang kita harus jawab bersama. Saya tidak bisa terlalu memberikan harapan palsu kepada teman-teman investor, tapi satu hal yang saya yakinkan bahwa sampai dengan sekarang Bapak Presiden Jokowi, itu sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara, dan terutama bagian hilerisasi khususnya di ekosistem EV baterai.